Intro 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 Hai, halo Halo, selamat siang kembali berjumpa dengan dokter Made kali ini topik yang dokter pikir-pikir apa yang menarik nah ketika dokter melihat berita online masalah tentang emosional saya melihat itu ada dua kasus yang cukup kita bahas hari ini pertama kasus seseorang yang mengalami kasus pembunuhan ya seseorang membeli barang di pasar kemudian orang itu menawar dengan sangat rendah nah emosional si penjual ini meledak-meledak sehingga melakukan penikaman hingga pembelinya meninggal nah emosional yang begitu hebat yang membuat seseorang tega untuk melakukan pembunuhan ini yang selalu saya pikir kok bisa begitu emosional sehingga membawa pisau untuk menikam si pembeli kemudian ada lagi berita tentang seseorang yang diselip pada saat berkendaraan kemudian orangnya ini emosi emosi lalu mengejar orang tersebut hingga ketepur di suatu sudut terpantau oleh CCTV dan orang itu keluar melempar batu kepada mobil yang di belakangnya lalu mobil yang di belakang tidak terima kemudian dengan emosi juga dia menabrakan mobil itu kepada mobil yang telah melempar dia dengan batu nah emosi-emosi inilah yang kita pikir kenapa ketika orang emosi itu meluapkan dengan melakukan kekerasan baik misalnya menabrakan mobilnya bahkan pikiran saya dia tidak sayang dengan mobilnya hingga melewapkan emosinya dengan menabrakan mobil itu ke lawannya atau dengan menikam seseorang yang dianggap sebagai pencetus emosinya yang menawar terlalu rendah sehingga harga dirinya begitu direndahkan nah ketika orang emosi itu sampai meletup-letup apa saja faktor-faktor yang membuat orang kok bisa punya emosi yang meletup-letup nah pertama ternyata ada faktor-faktornya yang pertama kita bahas tentang penyakit tertentu yang memudahkan seseorang untuk mengalami emosi perubahan suasana hati besar kemungkinan itu didasarkan atas penyakit kronis atau cedera yang pernah dialami yang mengganggu kerja otak seseorang yang pernah mengalami gegar otak atau struk hingga mengalami dimensia itu mungkin saja mendapatkan dirinya mudah sekali marah dan tersinggung selain itu ada penyakit-penyakit tertentu yang cukup kronis ya cukup lama seperti gondok beracun maupun Parkinson itu mudah sekali mengalami mood yang berubah menjadi emosinya menjadi marah kemudian hormonal juga sangat berperan penting di dalam mengubah mood seseorang perempuan yang sedang mensurasi atau hamil itu sering sekali mengalami ketidakseimbangan hormon sehingga berpengaruh besar pada emosi orang tersebut selain itu menopause juga sering dikaitkan dengan emosi seseorang yang mudah meledak emosi yang meledak-meledak saat momen itu terjadi memang tidak terlalu masalah namun perubahan yang sangat ekstrim perlu mendapatkan perhatian khusus karena hal itu akan membawa bisa salah satunya malapetaka yang berakibat baik orang lain maupun diri kita sendiri kemudian orang yang mengalami depresi yang memiliki suasana hati naik turun mereka bisa saja dengan mudah tersinggung kemudian mengeluarkan emosi yang bermacam-macam mulai dari sedih, marah hingga perasaan tidak bahagia seseorang dengan depresi biasanya sulit menikmati aktivitas yang mereka senangi serta mengalami gangguan tidur di malam hari mereka pun akan kesulitan berkonsentrasi untuk melakukan sesuatu selain itu ya depresi juga akan membuat kita sulit mengambil keputusan lebih parahnya lagi depresi ini bisa berakibat pada kasus bunuh diri kemudian seseorang dengan gangguan bipolar nah gangguan bipolar ini maksudnya adalah perubahan suasana hati yang terjadi secara tiba-tiba kita kenal mungkin bagi yang mendalami jiwa ya ada gangguan bipolar 1 dan bipolar 2 yang memiliki periode mania yaitu ataupun hipomania yang bergantian dengan depresi mereka yang mengalami periode mania mania itu akan tampak gelisah dan mudah tersinggung perubahan mood pada seseorang yang mengalami gangguan bipolar itu bisa memunculkan beberapa gejala mereka itu akan lebih aktif untuk melakukan hal yang baru namun di sisi lain mereka juga memiliki energi dan apa tidak mampu melakukan apapun ya tiba-tiba saja jadi antara euforia yang berlebihan kan kemudian kehilangan energi secara tiba-tiba gangguan tidur itu tidak kalah penting ya gangguan tidur itu juga berperan di dalam suasana hati mereka yang memiliki masalah atau kurang tidur berpotensi mengalami emosi yang tidak stabil dan masalah mental lainnya kurang tidur akan membuat kita sulit mengontrol emosi sehingga lebih mudah tersinggung dengan sesuatu hal yang sepele kemudian penyalahgunaan alkohol dan narkoba juga cukup sering membuat seseorang mudah sekali mengalami perubahan suasana hati dari orang yang gampang sekali tersinggung sehingga bisa melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan lalu bagaimana kita bisa mengatasi jika emosi itu muncul agar jika emosi bisa terkontrol tentu hal-hal yang tidak kita inginkan bisa kita kendalikan pertama kita cukup melakukan tidur yang baik tidur yang merupakan cara yang terbaik untuk mengurangi kadar stres dan emosi jika kita sulit tidur di malam hari cobalah kita melakukan dengan matikan lampu atau membuat suhu ruangan menjadi lebih dingin pastikanlah kita bisa tidur 8 jam per hari kemudian olahraga ringan dengan rutin dengan membiasakan diri untuk terhindar dari cedera carilah olahraga yang cukup menarik untuk menghindarkan kita dari stres seperti misalnya olahraga yang menarik menurut dokter si yoga atau tai chi kemudian konsumsilah makanan sehat karena apa dengan disiplin makanan sehat kita akan terhindar dari mood yang kurang baik kemudian melakukan meditasi bagi orang orang yang mungkin sudah tahu cara meditasi ini adalah salah satu cara untuk menenangkan hati dan pikiran seseorang melakukan hobi yang menyenangkan tentulah setiap orang memiliki cara hobi yang berbeda hal yang sederhana kita melakukan mancing kadang-kadang mancing saja walaupun tidak mendapatkan hasil tetapi kadang-kadang dengan suasana alam yang baik itu bisa membuat hati dan pikiran kita tenang sehingga emosi kita menjadi lebih baik kemudian ngobrol dengan orang terdekat sebagai manusia kita memang membutuhkan rekan atau teman kita bicara yang seusia tentunya karena dengan berbicara mengobrol kita bisa meluapkan hal-hal yang menjadi kekesalan kita sehingga emosi kita bisa tersalurkan dengan hal-hal yang positif kemudian jika kita memang tidak bisa melakukan hal-hal yang lain tetapi emosi kita tetap meletup-letup kita bisa berkonsultasi dengan dokter ahlinya dalam hal ini seorang psikiater mengatasi emosi yang tidak stabil itu memang kita harus mulai dari diri kita sendiri mulailah dengan mengatur waktu tidur berolahraga teratur kemudian bersosialisasi dengan rekan-rekan kita tetangga kita saudara-saudara kita nah inilah tip buat rekan-rekan yang emosinya gampang meletup-letup pertama kita harus jujur mengenai apa yang kita rasakan dan kalau perlu kita menangis untuk membuat perasaan kita menjadi lebih lega cobalah untuk terbuka dan bercerita kepada orang-orang yang terdekat dengan kita berhentilah pikiran-pikiran negatif dan cobalah berpikir positif dan timbulkan rasa syukur pada diri kita melakukan aktivitas yang kita gemari dan olahraga secara teratur juga dapat membantu meningkatkan mood dan membantu kita mengendalikan emosi kemudian melatih teknik pernapasan atau yoga dengan mengambil napas panjang sambil menutup mata ketika ingin marah atau emosi jadi coba gini ya caranya kemudian tutup mata kita pada saat kita emosi kita aduh saya mau marah lakukan hal itu kemudian memiliki pola tidur yang teratur setiap harinya hindari kebiasaan hindari stop untuk mengkonsumsi alkohol rokok dan obat-obatan terlarang nah demikian rekan-rekan kita lakukan kendalikan kita emosi supaya kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan itu bisa terhindari itu menyelamatkan kita dan orang lain bye bye